Peribuan warga desa Pangkalan 3, Kecamatan Pangkalan Lada dan sekitarnya dihibur dengan pagelaran Wayang Golek dalam rangka acara Bersih Desa dimana Wayang Golek yang baru pertama kalinya digelar ini di Kabupaten Kota Waringin Barat mengangkat Lakon Babat Wanamarta bersama Kiano Mardani dari Bali, Endah, Bandung, Jawa Barat Acara Bersih Desa Pangkalan 3, Kecamatan Pangkalan Lada yang digelar sekaligus menyemarakan Putri ke-78 berlangsung meriah dimana Panitia bersama pemerintah desa beserta Paguyupan Lembur Kuring Kabupaten Kota Waringin Barat menghadirkan kesenian Wayang Golek bersama Kiano Mardani Subarsana Sunaria dari Balai Endah, Jelekong, Bandung, Jawa Barat Lakon yang diangkat pada pagelaran perdana di Kota Waringin Barat ini yakni Babat Alas Amer atau Babat Wanamarta Kehadiran Wayang Golek yang diiringi dengan 20-an personel baik penabuh atau penggiring serta sinden tersebut disambut antusias oleh warga Ribuan warga desa Pangkalan 3 dan warga dari daerah lainnya di Kecamatan Pangkalan Lada memadati lapangan desa untuk menyaksikan acara Bersih Desa sekaligus pagelaran Wayang Golek tersebut Bahkan pada kegiatan tersebut juga dihadiri Camat Pangkalan Lada sekaligus mewakili PJ Bupati Kepala Desa Pangkalan 3 dan Kades Desa Tetangga Ketua DPR Dekobar Emrus Digozali serta Wakil Ketua 2 Bambang Suherman dan juga sejumlah anggota Anggota DPR RI Bambang Purwanto dan juga tokoh masyarakat yakni Haja Nurhidayah serta paguyupan Pasundan dari kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, dan Sukamara Sebelum acara pagelaran Wayang Golek dimulai Panitia mengadakan santunan bagi 11 anak yatim di mana pemberian santunan juga mengundang kepada segenap undangan yang hadir untuk turut serta memberikan santunan Salah satu anggota DPR Dekobar yang merupakan warga Desa Pangkalan 3, Sutiana mengapresiasi atas suksesnya penyelenggaraan bersih desa serta hiburan Wayang Golek kali ini Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini ada di Desa Pangkalan 3 ada kegiatan bersih desa dengan hiburan itu Wayang Golek Memang selama ini kita adakan Bayang Golek untuk kali ini kita adakan Bayang Golek Hujudannya adalah Pertama, supaya seni budaya yang ada di Indonesia Pangkalan 3 mau muncul kembali sehingga kedepannya, terutama anak-anak kita bisa mengetahui seni budaya yang ada di Indonesia termasuk adalah di Bayang Golek ini Ini adalah Paling Kita Pertama Yang kedua, Alhamdulillah bahwa semangat 17 Agustus ini juga mempengaruhi daripada kegiatan ini sehingga kita memotong royong bersama-sama seluruh masyarakat seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Pangkalan 3 juga donatur-donatur yang ada di Desa Pangkalan 3 Alhamdulillah bisa mengajakan hiburan Wayang Golek ini Sementara itu, pengurus paguyupan Pasundan Lembur Kuring, Kota Waringin Barat mengatakan pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Bersi Desa Pangkalan 3 karena telah mendatangkan kesenian Wayang Golek di mana kehadiran kesenian asal tanah Pasundan Jawa Barat tersebut baru pertama kalinya digelar sehingga dapat mengobati kerinduan masyarakat atau warga khususnya yang saat ini berada di Kabupaten Kota Waringin Barat Diharapkan ke depan pada momen lainnya kesenian Wayang Golek bisa kembali hadir serta menghibur warga Luar biasa tampilkan Wayang Golek itu dari Jawa Barat ya Masih dari Bandung, yaitu Jelokong, Balenda, Kabupaten Kota Waringin Barat Pada acara bersih desa kali ini juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM di sekitar kegiatan di mana mereka berasal dari wilayah desa Pangkalan 3 dan sekitarnya Acara pagelaran Wayang Golek berlangsung meriah sejak awal hingga akhir pementasan Aksi sang dalang serta iringan gamelan serta sinden cukup menghibur warga serta para penonton yang memadati lapangan desa Pangkalan 3 Muhammad Nasihin, HBTV